ayolah Aura makin kesini makin jelas rumornya nih ya apa jalan-jalan beneran mereka di Eastband gimana ya maksud gua kan tim Aura juga tim legend gitu ya di Free Fire di Wawan MKS, Frontal, Randa, Umba gitu kan terus anak-anak Xcode pasti dia beneran di Eastband sih bakalan jadi Aura tanpa Free Fire apa Free Fire tanpa Aura ya alright guys welcome balik lagi bersama gua Haji Svan disokin so yeah sub lah apa kabar semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan juga saya jadan di video kali ini gua pengen bikin konten yang harus gua buat ya karena belakangan tuh banyak banget info-info dan mungkin beberapa dari kalian ketinggalan jadi ya betul sekali konten ini adalah konten blind news sebelum kita masuk ke pembahasan make sure kalian tonton video ini sampai abis karena apa? karena ini tuh berita yang perlu wajib kalian tau kalo kalian emang anaknya tuh pecinta Free Fire penikmat skena competitive Free Fire karena gua bakal bawain berita seputar apa yang lagi terjadi di scene e-sportsnya Free Fire apa ada yang parallel apa gimana gitu ya kan ini bakal gua bawain ga lama-lama kita langsung masuk aja ke dalam kontennya let's go yang pertama datang berita dukacita dari seorang legenda di Free Fire ya so inna lillahi wa inna ilaihi rojiun selamat jalan untuk bang zar atau bang vizar kurniawan ya almarhum ini beliau sendiri merupakan orang yang jujur menginspirasi banyak orang termasuk gua sendiri juga gua semasa hidup beliau juga sering jumpa di daerah depok untuk kegiatan offline dan juga sekedar ngobrol-ngobrol sharing sharing gua juga sempet datengin ke tempatnya beliau tapi terakhir memang beliau ini setelah lepas dari RRQ Hades waktu itu ya itu dia udah mulai sakit-sakitan juga gitu ya beliau dan terakhir kemarin itu ternyata dia ga bisa bertahan berjuang melawan penyakitnya jadi semoga bang zar bisa ditempatkan di tempat yang paling mulia tentunya dan diberikan surganya Allah SWT amin sedih banget anjir karena terakhir gua jumpa itu emang di offline depok kalo yang pada inget ya kalo anak-anak depok pasti inget pas gua ikutan turnamen offline juga itu bang zar yang ngadain terus gua nge-team sama si siapa? Brianyo ya waktu itu ya sama si pika gitu-gitu sama anak gua anak bodrek juga gitu kan terus abis jumpa di offline ga lama dia udah ngabarin gua dia sakit dirawat terus sempet video call gua maksa banget emang nih old man satunya nih gitu ya kan gua udah bilang jangan gitu ya kan tapi masih maksa dia video call gua dengan kondisi dia udah setengah apa sih? setengah lumpuh gitu kondisi emang agak agak parah gitu ya belayah ya karena memang komplikasi jatohnya penyakitnya jadi ini pesen juga buat kalian gitu yang punya orang tua mungkin atau yang punya rekan atau orang terdekat itu untuk diingetin jaga kesehatannya gitu ya belayah biar ga sakit yang sampe parah banget gitu kalian kira-kira ada yang kenal ga nih sama bang zar gitu ya kan atau mungkin kalian ada yang ngefans kan ya bang zar coba komen di bawah next ada berita yang kemarin udah gua denger-dengar udah gua cium-cium baunya gitu kan ini semakin memperjelas aja nih belayah untuk rumor-rumor terkait Aura Ignite banyak banget isu beredar gitu di tiktok bahkan juga sempet ke goreng-goreng juga terus gua sempet denger rumor juga disini dari konten yang ngomongin free fire manajer tertulis ada beberapa kejanggalan di Aura Ignite sang manajer buka suara kita cek nah ini dia nih maksudnya tapi kita baca dulu coba ya nanggapi hal tersebut saya tidak bisa memberikan komentar apa-apa karena hal itu ada sangket pautnya dengan manajemen jadi saya tidak bisa menjawab wah bang agi anda main aman ya sekarang gini ya lu bisa liat dong Riza ganti username instagram Adrian ganti username instagram Ombak juga kan ganti username instagram Adam ganti username instagram player-player Aura ini pada ganti username instagram lah ya ada apa gerangan ini yang jadi gua pikirin tuh sebenernya adalah kalo emang bener Aura kenapa-napa atau divisi free fire kenapa-napa menurut gua pribadi Aura tuh adalah tim yang bisa gua bilang pionirnya di free fire gitu ya karena dulu ya waktu free fire debut gitu kan free fire balik keluar juga di Indonesia dan tim e-sports juga belum banyak tim e-sports yang punya punya fanbase terbanyak itu dulu Aura gitu ya sebelum makin banyak tim-tim e-sports baru juga pada bikin free fire gitu dan gua ngeliatnya Aura ini legenda gitu kalo sampe divisi free fire Aura dibubarin ini gimana ceritanya gitu Bly mau dibawa kemana free fire ini maksud gua gua tuh ada di fase dimana Aura baru kebentuk bahkan dulu Aura tuh tim pertamanya kalo kalian tau tuh ya tim pertamanya Aura tuh AOV sama Dota waktu itu kalo gua ngasal inget ya terus abis itu langsung merembet ke free fire dan di free fire sukses besar gitu kan punya fanbase yang luar biasa frontal wawan anak-anak NSJ gitu ya kan dan ada tim yang kompetitifnya juga Aura Xcode gitu kan dan kalo misalkan lu bilang mungkin mereka rombak roster kali bang atau mereka mau rombak abis-abisan besar-besaran rombak sih rombak gitu tapi masa iya roster yang udah ada dan udah bagus mau dirombak gitu ya kan coach yang juga udah berpengalaman coach Riza gitu ya kan mau dirombak gitu mau diganti siapa 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 coba kandidatnya gua gak ngeliat ini merupakan sinyal untuk rombak gitu ya bela ya tapi lebih ke sinyal untuk apa menurut kalian apa coba komen di bawah oke nah ini juga ada rumor lagi nih bela terbaru banget nih ya dari kontennya ngomongin free fire di instagram player baru Onyx Olympus tebak siapa ha bentar ya bentar bentar kalo gua liat-liat sih dari dari perawakannya dari isu-isu yang beredar kemarin gua ngeliat gardu sama Arul nge-team terus juga belakangan gua kalo gak salah liat liat instastory nya Wiza lagi nongkrong sama Arul juga karena kalo kita liat-liat nih ya kalo kita zoom begitu ya dari perawakannya sini sih Arul sih coba kita slide deh nah 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 gimana Arul bukan sini belai nah ini instastory yang gua maksud nih belai ya ini instastory yang gua maksud ini disini si gardu sama si Arul lagi nongkrong nih digultik apa ini kalo gak salah apa dimana gitu pokoknya lagi nongkrong dah ini gimana tangkepen kalian kalo emang Arul join ke Onyx Olympus bakalan mantep gak nih tim Onyx Olympus yang sebenernya juga udah gokil gitu kemarin juga juara DGL gitu kan tapi tunggu kalo misalkan Arul masuk siapa yang keluar apa emang number roster aja apa ada yang dikeluarin kasih tau pendapat gua di kolom komentar ya belai ya tentang fenomena rumor seperti ini belai nah next kita punya berita yang agak gak enak nih ya dateng dari tim Tabrak alias MBR setelah kemarin dia ngelepas Ian dia ngelepas coachnya Kasa gitu kan ini ada berita parway lagi dari Besto dan juga Valdo belai kita dengerin dulu gua itu dari Aero Walk diakusisi MBR itu gua bersama coach Janitra Bang Alek Bang Beng Haidan Jans jadi setelah selesai Platnas tuh gua di DM sama coach Aleng nah sebelumnya itu kan coach MBR kan coach Aleng lah gua di DM sama dia mungkin dia tertarik sama gua duka gua sih selama di MBR ya pertama kita baru diakusisi sama MBR dan disitu performa tim kurang bagus dan kita mengalami degradasi ke Divisi 2 jadi sukanya selama di MBR itu gua sama temen-temen bisa balikin MBR ke Divisi 1 ada gua juga tuh terima kasih setelah itu kami kan ada juga juara pertama di ESL Season 1 terus kita bisa stay untuk bermain di Family Season 1 Season 4 pembelajaran gua selama di MBR gua semakin disiplin komunikasi gua semakin bagus yang dulunya gua pendiam pemalu ga ada informasi gitu kalo di in-game sekarang udah lebih baik lah dari dulu sekarang lebih berani gua lebih dewasa dari yang sebelumnya terus gua lebih bijak dalam mengambil keputusan nah selama di in-game mungkin komunikasi gua yang lebih lebih naik ya lebih detail lebih lancar daripada yang sebelumnya juga kesan gua sih selama di MBR ya gua seneng banget lah bisa mendapatkan teman-teman baru yang gua anggap keluarga dan bisa menjadi tempat curhat ya pokoknya gua seneng banget lah selama di MBR kesan gua selama di sini gua seneng banget gua dapet kola ke luar gua jadinya gua punya banyak cerita sama mereka kalo gua ceritain disini banyak banget lah banyak banget lah pesan gua sih MBR makin solid makin baik dan tetap menjadi kang tabrak di Divisi 1 terus gua mau minta maaf selama di MBR gua banyak salah banyak kurang gua faldo gua abis itu gua umur diri tada waduh agak menyentuh ya jujur ya tapi menurut kalian seperti apa? ini tim tabrak ngelepas 2 player hebatnya juga gitu ya kan? tapi tadi si besto sama si faldo bilang kim zi sama si win zi tetap semangat tetap solid berarti mereka stay dua orang itu stay oke berarti yang gantiin faldo sama besto siapa? wow menarik banget berarti kesimpulannya kalo kayak gini MBR stay dong ya gak sih? MBR tetap stay MBR gak disband atau gimana gitu atau bubar timnya enggak berarti ya karena disitu tadi disampein juga kalo si win zi sama si kim zi nya masih stay apa jauh-jauh cuman beda waktu farewell aja ntar dia farewell juga hmm menarik menurut kalian ini gimana belai? aduh ini mind blowing banget sih karena gua kemarin sempet ketemu bapak janitra juga selaku salah satu head di MBR gitu ya kan? tapi gak ada yang dibuka gitu gak ada yang dispill sama bapak janitra katanya tunggu ntar non-smen aja apa tuh non-smennya kira-kira belai menurut kalian? apakah emang farewell tapi ini ibaratnya part 1 nanti ada farewell part 2 atau emang ada player baru? dan kalo player baru siapa kira-kira yang cocok untuk jadi komposisi lengkap tim tabrak untuk meneruskan legasinya MBR? eh? kasih tau gua di kolom komentar pendapat kalian dan siapa aja kira-kira player yang menurut kalian cocok masuk MBR next! lagi-lagi ada rumor nah ini kalo banyak rumor gini nih gue demen jadinya nih ya karena Free Fire nih sekarang udah menimbat rumor tapi thank you banget sekali lagi nih buat ngomongin Free Fire kontennya ke gaming host Dragon Phoenix sekedar main atau ada yang lain? nah kemarin juga sempet beredar nih ya kan instastory-instastory pro player ada maybe di GH nya Dragon Phoenix ya kan? dimana kita tau Dragon Phoenix tuh yang ada Pew, yang ada Mal, yang ada Jatra nya, yang ada Susananya gitu-gitu ngapain dia ke sana gitu ya kan? apa emang beneran cuman main apa gimana gitu ya kan? kita gak tau karena kan kalo ngomongin Maybe sendiri Maybe merupakan player sub gitu ya kan? atau player pengganti di RRQ Kazoo setelah masuknya Abai Maybe cenderung dijadikan sub bahkan kemarin di FFML juga Maybe jarang main jatohnya gitu kan? karena bener-bener ngetes yang namanya seorang Abai dan hasilnya positif juga kemarin sampe akhirnya RRQ Kazoo juara di FFM gitu Bly menurut kalian seperti apa ini? apakah emang ada something? eh? coba sampein pendapat kalian di kolom komentar nah ada juga nih Bly berita dateng dari Tiger Wong dimana Coach Aka yang tadinya nge-coachin Bigatron Delta sempet nge-coach Bodevai juga ya pokoknya banyak lah ini coach pengalamannya dia deal sama Tiger Wong Esports Tiger Wong Esports yang tadinya dipegang sama Deadly waktu di MK tapi ketika di Tiger Wong emang kita belum tau gitu setelah Deadly lepas gak sama MK ternyata Aka adalah orangnya gitu ya Bly ya wow gimana menurut kalian tentang Tiger Wong ngangkut Coach Aka jadi Coach apakah ini keputusan yang bagus atau ini keputusan yang kurang tepat atau seperti apa kalian punya pendapat coba sampein pendapat kalian di kolom komentar Bly nah last but not least disini ada berita dari ini Parwellnya seorang Rama Rama yang dulu dari NGID terus pindah ke Runs Esports terus sekarang diarus Parwell setelah kemarin Iki juga Parwell tapi Iki udah join ke DW United nah ini Rama tuh kemana Bly kira-kira menurut kalian menurut kalian Rama ini masih se-OP se-GG pas jaman-jaman dia baru-baru muncul ke permukaan di Divisi 2 gak sih Bly coba kasih tau gue dong pendapat kalian soal Rama ini di kolom komentar dan kira-kira kalau Rama keluar dari Runs dia kemana nah yuk kita recap dikit nih soal ESL Snap Dragon Mobile Challenge di Group Stage Play-ins ya dimana kemarin kita udah dapetin SES sama EVOS lolos gitu ya kan ke babak main event nanti di tanggal 4 dan juga 5 Februari 2023 sekarang kita lanjut ke fase play-ins untuk nyari 6 lagi yang bakal lolos ke main eventnya Bly ya nih baca dulu nih ya baik-baik ini ya formatnya itu Group Stage kategorinya play-ins ini di tanggal 12 Desember sampai 22 ya kan bakal ada 12 tim bakal ada 6 match day dan yang menariknya adalah setiap tim itu start dengan setengah dari total poin akumulasi mereka dari liga yang kemarin atau fase pertama untuk nyari top 6 yang pertama tuh Bly ya jadi mantep banget dan nantinya top 6 bakal lolos ke finals atau main event remaining teams are eliminated atau remaining teams tim yang tersisa Juru gak lolos udah jelas ya untuk jadwal segala macem ya ini dari tanggal 12 sampai tanggal 22 gitu ini harusnya untuk tanggal 12 13, 14 abis itu 20, 21, 22 gitu ya kan karena jatohnya 2 minggu lagi itu dari sekarang Bly nih starting pointnya kemarin ya kan dari point yang sebelumnya mereka punya terus dibagi 2 atau dipotong setengah ya inilah intinya hasil starting pointnya tapi baru hari pertama di fase play-in saja gitu ya kan lo bisa lihat Sam9 langsung jauh melesap di atas ya kan dengan 200 point 214 point lebih tepatnya disusul sama expand ini pointnya juga tipis 195 sisanya vgaming sama hivi di 163 161 sama team flash juga 161 jadi ini ketat banget gila anjing top 5 nya aja udah ketat banget terus ini posisi 6 KOG 146 dibawahnya ada varang ada MDH Dewa United sama FR stay di 110 sama 100 ini yang gua sangat sayangkan ya karena hari pertama itu sebenarnya jadi penting banget untuk Dewa United sama FR untuk setidaknya amanin dulu peringkat top 6 nya gitu biar gak semakin jauh gap nya karena kalo udah kayak gini lo bisa lihat gap FR ke gap nya Sam9 aja ini udah sekitar 100 belay ya kan dan dalam satu matchday 100 tuh angka yang sebenarnya susah dikejar jujur aja gitu gua ngeliat average permainan dari FR maupun Dewa United aja paling paling bagus itu dia dalam satu matchday cuma bisa ngasilin 50 apa 60 ya gitu untuk DSL ini tapi ya kita doakan lah yang terbaik karena ini kan masih baru hari pertama juga perkonten ini dibuat malemnya juga harusnya bakal ada hari keduanya gitu ya kan blay jadi kita doakan aja yang terbaik semoga tim Dewa United sama FR ini bisa lolos kalo bisa untuk mengamankan yang namanya slot ke grand final tapi jujur kalo kalo aja permainan dari top 6 ini tetap konsisten kayak hari pertama kemarin gua boleh bilang agak susah untuk FR maupun Dewa United bahkan kayak gua bisa bilang ini paling salah satu ada yang gak lolos kalo ada yang lolos pun ini kita pahit-pahitan aja ya blay ya salah satu pasti ada yang gak lolos jadi kalo misalkan ini bener-bener yang namanya 6 tim yang udah secure 6 timnya ini bener-bener mainnya begitu terus konsisten dengan angka yang segitu terus dan FR sama Dewanya gak bisa nge-outplay nge-outplay terus atau main bagus dan konsisten terus susah blay susah ya paling paling apa sih ya itu amit-amit tapi ya jangan sampe terjadi gitu ya kan blay jadi gimana tangkepan kalian tentang babak grup play-ins ini blay di ESL Snapdragon Mobile Challenge untuk di fase play-ins apakah dewa atau FR harus gimana-gimana gitu kasih tau gue atau mungkin emang kalian ngeliatnya oh SM9 emang jago bang atau kayak atau kalian ngeliat kayak tim-tim yang lagi bertanding nih ada beberapa yang emang keliatan nge-begal tim Indonesia gitu ya kan karena memang mereka pengen farming point kasih tau gue di kolom komentar blay Aura makin kesini makin jelas rumornya nih ya apa jangan-jangan beneran mereka disband apa gimana ya maksud gue kan tim Aura juga tim legend gitu ya blay ya di free fire pilih wawan MKS frontal randa imbat gitu kan terus anak-anak Xcode pasti iya dia beneran dispensi bakalan jadi Aura tanpa free fire apa free fire tanpa Aura ya MBR nge-farwellin lagi player-nya Rans juga nge-farwellin player-nya Arul dirumorin ke Onyx apa evo simortal juga bubar gimana blay kalo udah kayak gini mana di ESL tim Indonesia aja kemaren pas lolos juga terlihat banget gitu terus di play-in sini gue liat permainan Indonesia bener-bener mati kutu bisa gak ya Dew United sama Ever lolos kalo mereka lolos tapi salah satu ada yang gak lolos gimana ya masa gak full tim Indo lolos semua oke cukup sekian konten blind news untuk episode kali ini semoga berita-berita tadi yang gue bawain bermanfaat untuk kalian dan bisa menambah wawasan kalian seputar skena free fire kalo ada pertanyaan kalo ada saran-saran kritik boleh banget komen di kolom komentar untuk perkembangan channel ini juga dan next kira-kira kita harus bikin konten apalagi coba sampein juga air kata gue just pengen disokin pamit turun diri mohon maaf kalo baik salah-salah kata terimakasih banyak udah menonton hasta la vista